Kehidupan, kalau musim dingin butuh pemanas, musim panas butuh pendingin. Mulai sampai saat ini perang di Timur Tengah, dah langit orang Eropa. Untuk apa? Merebut minyak, sebab listriknya tidak boleh mati, teknologinya tidak boleh berhenti untuk bertahan di musim dingin. Lagi kita, orang-orang panas, teknologinya apa? Sarung ini cuma cukup. Ini kademen kemulan sarung, ini kepanasan kebut-kebut, sarung. Anduk, eh anduk, sarung. Negeri paling enak kita ini. Cina, kenapa orangnya kok sipit-sipit ini? Soalnya kalau musim dingin, saljunya turun, mataharinya keluar. Silaunya luar biasa. Saking silau ini suih-suih kriip-kriip. Itu orang Cina ini kemanaan? Dengan cari kartu, ada yang matang. Makanya penduduknya sekarang 2 miliar orang. Sementara Cina di noniki, sejuta gandum per hari, sejuta kilogram gandum per hari, sudah tidak terpenuh. Terpenuhi. Makanya orang Cina ini makan awet, gandum di bawah mie, disumpit padahal cium. Supaya awet. Supaya makan di cawuk, ada banyak mas kubar. Dilek kepadanya. Mangan ini babi ini kono. Kenapa? Karena kalau kambing gak cukup. Kambing ini ku pendilai loro anak itu cici. Karena ini babi ini ku pendilai rohlas anak itu lompuluh. Awet. Lompuluh ini ku untuk paham. Mila Allah namanya dikaki wajah altakum su'ubah wakobah ila lita'ah rohfu. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa dan bersuku. Suku agar pengertian. Pengertian apa? Betapa Allah ini ku adil. Mulau ini kono dikawai gede, dikawai ayu. Afrika dikawai ireng. Soal singo ini ada. Nah, ini dikawai putih itu bersingor melayu nanti. Ini irang orang sekali mengkurepkan rakitok. Nah, ini pemahaman bangsa. Nah, Indonesia dikawai pesek-pesek kayak gini. Gak ada masalah kecil-kecil. Tapi Allah menempatkan kita di belahan buminya yang terbaik. Namanya Indonesia. Belum lak. Berarti bangsa kita ini sebenarnya awalnya adalah bangsa pemerintah. Menang. Kenapa? Karena menempati panggonan. Ini enak. Uang ini menangan. Panggonannya mesti. Ini enak. Ada dikawai enak. Ini bapu yuknya menangan. Ada dikawai miring-miring. Jauhur gunung. Ini serai-sirai ngulik. Apa-apa pun. Campur munyok. Ini mesti bapu yuknya rapat yang menangan. Enggak. Gak ada pabu yuknya semalang miring-miring. Ini gini. Tuh. Jadi bang Eropa ini kumbian ya rapat yang menangan. Makanya dia menempati tempat yang gak enak. Bang Afrika ini rapat yang menangan. Bang Jepang ini rapat yang menangan. Kalau kita ini menempati tempat terindah. Berarti bapu yuknya dewi ini menangan. Makanya bisa menempati tempat yang sangat indah. Yang saya benar-benar ingin menghidupkan perangkah, kalah. Makanya bapu yuknya dewi ini bangsa ini enak. Uripe enak. Pengen mangan apa? Bapu yuknya enak. Pengen mangan gandum nanduri anggel. Kayaknya rasa nanduri enak alas boleh uwi enak. Boleh bersusul enak. Mungkin lah. Matus. Gadung enak. Enak. Komplek. Bangannya wongkini kadang-kadang di ijazah. Uripe. Angger lungo nengkali go setrum. Uripe. Enggak itu betapa enaknya jadi orang Indonesia. Makanya kita ini diwarisi kawasan yang luar biasa indah. Kabau wong pengen reni. Zaman bian wong Eropa pengen meriki. Sampai mengirim utusan namun ini pun Batolomius. Setiang Yunani dikirim untuk mencari tanah surga. Wowo armadanya dari Yunani sana berlayar ke seluruh dunia cari kawasan surga. Mereka menyebut kawasan surga itu dengan nama Jabadiu. Sehingga akhirnya dikenal dengan nama Jawadi Dipa. Karena bagi orang sana yang namanya surga, matahari selalu ada sepanjang waktu. Daun tidak pernah rontok. Air tidak pernah mengering. Hawa tidak panas, tidak dingin. Itu bukan Eropa. Itu Indonesia. Makanya begitu tiang Romawi gagal. Eropa gagal. Baudal meriki tiang-tiang India. Lahirlah kerajaan-kerajaan besar. Ada Kutai Kartanegara. Tahun Petangatus onten Tarumanegara. Tahun Nematus kawasan ini dan sekitarnya. Berdiri kerajaan Mata Aram. Tahun Sewurongatus berdiri kerajaan Singa Sa'ari. Sebuah kerajaan besar yang pernah menguasai dua per tiga dunia. Bahkan pernah menaklukkan bangsa penakluk dunia. Arab ditaklukkan menguliah. Menguliah menaklukkan Cina. Menguliah menaklukkan Eropa. Tapi begitu menguliah ngirim utusan namanya Menci. Untuk menaklukkan bangsa Nusantara. Ditantang sama Kertanegara. Habis perang di Selat Malaka. Satu-satunya bangsa yang pernah menghancurkan Mongolia. Adalah bangsa Nusantara namanya Singa Sa'ari. Betapa ini orang enggak pula-pula lupa. Tadi ini memang ceritanya Mulan. Ceritanya Samkok. Kalah kuat dengan cerita Singa Sa'ari. Mampu menaklukkan Mongolia. Begitu. Bangsa kita ini bangsa yang kuat dari dulu. Kanjeng Nabi lahir 571 tahun 400. Sudah berdiri kerajaan Taruman Negara di Nusantara. Ketika mereka punya bangunan-bangunan besar. Kita juga punya bangunan besar. Ada Borobudur. Ada Prambanan. Dan kita bangunan-bangunan itu lebih besar daripada bangunan candi yang ada di India. Maupun yang ada di Thailand. Artinya peradaban kita peradaban besar dari dulu. Bangkanit kalau orang lain membanggakan bangsanya. Saya juga bisa membanggakan bangsa saya. Kami punya Indonesia. Kami punya sejarah yang sama. Mereka punya kisah cinta Romeo Juliet. Arab punya Kais dan Layla. Cina punya Sampe Ingtae. Bangsa kami punya Andi-Andi Lumut. Orang Eropa punya ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella. Kami punya bawang putih, bawang merah. Di sana ada orang kuat namanya Samson. Kita punya bantung pondo. Oh so. Kono duwe kemanisong ngomong dalam kisah kura-kura ninja. Kita punya kancil nyolongti. Timun. Apa yang tidak kita miliki. Tuh. Ini yang kadang dilupakan sama anak-anak sekarang. Malam hari ini kita mengadakan acara. Ada solawatan. Di sini tadi. Alat musiknya komplit terbang. Ada gitar. Ada organ. Itu alatnya orang-orang hari ini. Yang digabung dari alat Arab. Alat Cina sama alat Indonesia. Indonesia tapi mohon dicatat. Orang Arab punya alat musik namanya terbang. Terbuat dari kayu dan kulit. Kayu karek ngetok. Kulit karek mbeleh. Templek no paku. Eropa punya alat musik namanya gitar. Kayu karek ngetok. Tali karek nemplek no. Mudah membuatnya. Tapi bangsa ini punya alat musik namanya gamelan. Terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju. Dan punya penguasaan metalurgi yang mapan. Mampu membuat alat musik dari logam. Jadi jangan dikira bangsa kita ini. Bangsa kecil. Lewat berikir. Lewat berikir. Lewat berikir. Lewat berikir mbak. Lewat muter. Lewat berikir mbak. Lewat berikir mbak. Enggak. Jadi kita punya bangsa ini. Jangan dikira kita ini punya bangsa itu. Kalah dengan bangsa yang lain. Makanya begitu bangsa ini didatangi hampir semua bangsa. Dipikir bangsa ini cili-cili. Cil-kecil. Ditindas. Tapi tunggu. Akhirnya begitu mereka mulai menindas bangsa ini. Perlawanan terjadi di mana? Mana Jawa-Solawesi dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Di Maluku ada Patimura. Di Jawa Barat ada Sultan Ageng Tirtayasa. Jawa ada Sultan Agung. Ada pangeran di Bonokoro. Di belahan bumi yang Jawa. Pulau yang lain ada pangeran Antasari di Kalimantan. Ada Sisinga Mangaraja di Batak. Ada Sultan Mahmud Badaruddin di Palembang. Raden Inten di Lampung. Gusti Ngurah-Rai ada di Bali. Semua melakukan perlawanan dan pemberontakan. Sampai akhirnya bangsa ini bisa dimerdekakan karena direbut dari para penjajah. Dan menjadi catatan dunia sampai hari ini belum ada lagi terjadi. Satu-satunya bangsa yang merdeka karena merebut kemerdekaannya dari penjajahnya. Dengan cara perang itu adalah bangsa Indonesia. Satu-satunya bangsa yang merebut kemerdekaannya dengan perang itu adalah Indonesia. Akhirnya kita punya negara, kita punya bangsa, punya nation state atau kekuatan negara yang bisa berimbang dengan bangsa lain. Bangsa kecil seperti Brunei punya kerajaan yang dipimpin seorang raja. Malaysia punya yang dipertuan agung. Singapura punya perdana menteri. Inggris punya perdana menteri. Amerika punya presiden. Cina punya presiden. Arab punya raja. Semua punya. Dan bangsa ini juga punya. Akan tetapi ada keunikan yang luar biasa. Ternyata bangsa ini lebih canggih ketika membangun bangsa. Buktinya apa? Arab satu bangsa. Pecah puluhan negara. Eropa satu bangsa. Pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa. Pecah puluhan negara. Cina satu bangsa. Pecah beberapa negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama. Mampu bersatu dalam satu negara. Kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Makanya anak-anakku sekalian. Hari ini kita selalu dihadapkan dengan berita-berita betapa orang-orang jago mengolok-olok bangsanya. Punya presiden jelek. Punya TNI jelek. Punya polisi jelek. Punya budaya gak ada yang bagus. Semua dianggap jelek. Punya budaya di kampung tumpengan jelek musrik. Punya keris musrik. Punya ingkung. Punya bendera, bendera musrik. Ini kadang kita ini pusing akhir-akhir ini. Sementara bangsa-bangsa yang lain membanggakan bangsanya luar biasa. Amerika betapa bangganya dia dengan bangsanya. Kemanapun dia selalu kibarkan bendera Amerika. Selalu ceritakan bahwa Amerika punya namanya Declaration of Independence. Landasan hidup bersama. Film-film mereka membangkitkan semangat Amerika. Mulai dari Will Will West sampai The Last of the Mohicans. Dia bikin sejarah besar. Anak-anak muda dijelaskan betapa kuatnya bangsa Amerika. Amerika mulai kalah dengan Vietnam. Mereka gak boleh malu bikinkan film Rimbu 1 sampai 6. Ketika Amerika ditekan sama Cina secara spiritual. Mereka gak boleh malu pada bangsanya. Bikinkan Amerikan Shaolin, Amerikan Kung Fu. Begitu mereka ditekan sama Jepang. Mereka bikin Amerikan Samurai, Amerikan Ninja. Bahkan Samurai terakhir dari Amerika. Namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Bangsa Jepang gak boleh malu dengan bangsanya. Dibikin film-film tentang semangat Bushido, semangat samurai. Bahkan peristiwa perang antar generasi Tokugawa dan restorasi Meiji. Divelemkan untuk anak-anak dalam film Samurai Ik. Dengan tokohnya Rau Rony Kenshin. Cina gak pernah malu dengan bangsanya. Bangkitkan dari ular putih sampai ular hijau. Dari Wung Feihung sampai Sun Gokong. Tidak pernah malu mereka dengan sejarah bangsanya. Malaysia menyongsong masa depan bangsanya. Bahwa mereka sadar tidak boleh lagi ada keributan sesama anak bangsa. Karena Malaysia ada beberapa bangsa yang tersisa di dalamnya. Ada orang-orang India. Ada orang-orang Cina. Dan ada orang-orang Indonesia. Maka Malaysia serahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin. Agar si Upin dan si Ipin tidak mengulang perang antar sesama anak bangsa. Dia harus tahu bahwa di dalam bangsa Malaysia ada bangsa India. Maka yang namanya Upin-Ipin dibikinkan tokoh India kecil namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina. Bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia. Bikinkan susan, susanti. Mereka diajarkan bagaimana memahami bangsa-bangsanya. Kita tidak pernah lagi diajarkan itu. Maka tugas kita kembali menceritakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Buktinya apa? Sampai hari ini bisa bertahan berbeda-beda tapi tetap satu jua. Benekat tunggal. Kita bisa bertahan sampai hari ini. Kita ditinggali merah putih sampai hari ini masih kita kibarkan sebagai berbeda.